Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Walakibatulilmuttaqin Walkhusranulilasin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum ila yaumiddin Jamaah Al-Fatih Channel yang dilahmati oleh Allah Kita bertemu lagi dalam keadaan sehat Walafiat Tidak kurang suatu apapun Tentu ini semua Karena Sifat Rahmat dan rahimnya Allah Kepada kita Nikmat selalu kita terima Maka mari kita syukuri Kenikmatan itu Dengan membaca kalimatul tahmid Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat dan salam Semoga tercurah Semoga tercurah Keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nabi yang kita Nantikan Safa'atul Uthmanya Ketika kita di dunia Dan di akhirat nanti Selanjutnya Selanjutnya Ijinkan kami Bersilatul Rahim kepada saudara-saudaraku Di Jamaah Al-Fatih Channel Kami datang Dengan harapan Bisa mendapatkan Hikmah dari Amal Silatul Rahim tersebut Kita akan Dipanjangkan umurnya Ditambah Rezekinya Dan Diampuni Dosa-dosanya Allahumma Amin Selanjutnya Kami juga Membawa oleh-oleh Berupa kabar Gembira Yang ingin kami Sampaikan kepada Saudara-saudaraku Yaitu Tentang Doa terbaik Agar Rezekinya Luas Agar Hidupnya Sejahtera Agar Semua Urusannya Dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tentu Sesuatu yang baik itu Tidak akan datang Dengan sendirinya Karena manusia disuruh Untuk berikhtiar Untuk berusaha Mencarinya Kecuali orang-orang Yang takwanya Sudah tinggi Maka Orang tidak Bekerja pun Rezeki akan datang Dengan sendirinya Dan itu Sudah banyak sekali Contoh-contoh Seperti itu Sementara kita Yang Takwanya Imannya Belum sempurna Maka kita Perlu Mendekatkan diri Pada Allah Bertakorup Kepada Allah Agar kita Juga Dikasihi Oleh Allah Dan dikabulkan Semua doanya Ada pun Yang ingin Kampai Samikan Adalah Bahwa Al-Quran Adalah Hudalil Mutakin Petunjuk Bagi orang-orang Yang Takwa Al-Quran Itu juga Merupakan Sifaun Atau Obat Dan Rahmat Atau Karunia Atau Kasih Sayang Kepada Siapa Bagi Orang-orang Yang Mumin Orang Yang Beriman Alhamdulillah Kita termasuk Orang Yang Beriman Orang Yang Islam Dan Orang Yang Takwa Karena Label Label Itulah Yang Akan Disenangi Oleh Allah Akan Dicinta Oleh Allah Dan Akan Dikabulkan Semua Doanya Maka Sedikit Demi Sedikit Kita Berusaha Untuk Meningkatkan Iman Takwa Kita Islam Kita Iksan Kita Agar Allah Menerima Tobat Kita Menerima Ibadah Kita Termasuk Doa Doa Yang Kita Panjatkan Saat Ini Doa Itu Akan Kami Bagikan Kepada Saudara Saudaraku Dengan Harapan Doa Ini Akan Memperkaya Pengetahuan Agama Saudara Saudara Yang Sewaktu Waktu Bisa Dimanfaatkan Disampaikan Kepada Teman Temannya Yang Membutuhkan Dan Kita Pun Suatu Saat Akan Membutuhkan Doanya Adalah Sebagai Berikut A'udhu Ibrahim Saitan Radhim Bismillahirrahmanirrahim Dahlika Fadu'lullahi U'tihi May Yasha'u Wallahu Wasi'un Alim Artinya Itulah Karunia Allah Diberikan Kepada Siapa Yang Dikehendakinya Dan Allah Maha Luas Pemberiannya Dan Maha Mengetahui Itu Arti Doa Tersebut Kemudian Doa Tersebut Untuk Apa Doa Tersebut Adalah Manfaatnya Hikmahnya Adalah Untuk Memperluas Rezki Kita Untuk Bisa Hidup Sejahtera Untuk Bisa Mudah Urusannya Tiga Kata Kunci Itulah Merupakan Bagian Bagian Dari Indikator Hidup Tenang Dan Bahagia Di Dunia Dan Di Akhirat Nanti Mudah-mudahan Maka Perlu Kami Sampaikan Agar Kita Bisa Mencapai Tujuan Yang 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 Seperti Doa Tadi Dari Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 54 Kemudian Petikan Ayat 54 Di Dalam Surat Al-Ma'idah Sebagaimana Tersebut Di Atas Oleh Para Ahli Hikmah Diterangkan Beberapa Manfaat Di Antaranya Kecuali Yang Kami Sebutkan Di Depan Seseorang Yang Mengamalkannya Sebagai Wirit Rutin Atau Doa Rutin Setiap Hari Jumat Menjelang Naik Khutbah Antara Pukul 11 Sampai 12 Sebanyak 100 Kali Insya Allah Dalam Waktu Satu Minggu Atau Sampai Hari Jumat Depannya Ia Akan Memperoleh Keberuntungan Di Dalam Setiap Usahanya Ini Bagi Saudara Saudaraku Yang Ingin Berdagang Yang Ingin Berniaga Yang Sedang Membuka Warung Kecil-kecilan Kemarin Ada Jamaah Al-Fatih Channel Yang Bertanya Inilah Kami Sampaikan Agar Diamalkan Juga Kepada Yang Lain Yang Ingin Membutuhkannya Seseorang Yang Ingin Memiliki Peningkatan Kesejahteraan Hidupnya Memiliki Banyak Teman Dan Mudah Segala Urusannya Hendaknya Mengamalkan Wirit Tersebut Secara Rutin 41 Kali Setiap Usai Solat Subuh Seorang Pedagang Yang Berniat Memperoleh Untung Hasil Perdagangannya Bisa Memanfaatkan Amaran Tersebut Sedangkan Untuk Memberikan Manfaat Dari Amaran Tersebut Bisa Menggunakan Cara Se Bagai Berikut Merutinkannya Pada Setiap Usai Solat Minimal Tujuh Kali Jadi Kalau Setelah Solat Fardu Kita Mengucapkan Membaca Doa Di atas Tujuh Kali Yang Kedua Memperbanyak Amalan Secara Pas Tidak Terikat Dengan Jumlah Hitungan Maupun Waktu Pengamalannya Dalam Waktu Yang Selain Ditetapkan Tadi Boleh Dibaca Kapan Saja Ingat Kepada Allah Memohon Kepada Allah Serta Akan Lebih Manjur Lagi Kalau Yang Sedang Membuka Usaha Awal Awalnya Maka Disertai Dengan Puasa Sunnah Senin Dan Kamis Itulah Beberapa Tip Yang Berharga Yang Bisa Dimanfaatkan Apabila Saudara-saudaraku Membutuhkannya Demikian yang dapat kami Sampaikan Mudah-mudahan Membawa Berkah Bagi kita Bersama Untuk Iman Dan Takma Kita Islam Dan Ikhsan Kita Serta Bermanfaat Bagi Kehidupan Kita Ada Kesalahan Datang dari kami Ada Kekurangan Datang dari kami Namun Ada Benar Tentu Itu semua Datang dari Allah Kami mohon maaf Yang seterus-terusnya Akhirul kalam Billahi taufiq Wal hidayah Wal inayah Wal barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh